Bagi teman-teman yang akan menuju ke daerah Garut Selatan, rasanya tidak asing dengan ruas jalan yang satu ini. Ya, Gunung Gelap. Salah satu ruas jalan yang paling legendaris di Jawa Barat. Jalan Gunung Gelap ini terkenal karena kondisi jalanannya yang teduh, berkabut, dan cenderung sunyi. Hampir sepanjang jalan dihiasi oleh pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan jurang-jurang yang dalam. Ruas jalan sepanjang tujuh kilometer ini membentang, membelah gunung, hutan, dan lembah. Menjadikan ini menjadi salah satu jalan dengan medan yang paling menantang di Garut. Banyak orang yang tidak berani melintasi jalan ini sendirian, terutama di malam hari. Banyak mitos-mitos angker di jalan yang legendaris ini. Mulai dari hal-hal mistis, dan konon katanya pada jaman Orde Baru, Gunung Gelap adalah tempat pembuangan mayat korban Petrus. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di Garut Selatan. Kita akan membahas salah satu jalan paling legendaris di Jawa Barat. Gunung Gelap. Gunung Gelap Begitulah nama ruas jalan ini. Walaupun jalanan Gunung Gelap ini memang cenderung sepi, gelap, dan seram seperti namanya, tapi dalam bahasa Sunda, nama gelap ini artinya kilatan petir atau suara gemeruh petil. Menurut legenda, jalan ini diberi nama Gunung Gelap karena daerah ini dahulu pernah menjadi arena pertarungan dua orang jawara yang sangat sakti di sebuah puncak gunung. Pertarungan itu sangat sengit sampai kilatan petir-petir menyambar gunung tersebut. Dan dari legenda itu, jalan ini diberi nama Gunung Gelap, yang artinya gelap di sini adalah suara gemeruh dan kilatan petir. Katanya, sampai sekarang pertarungan ini masih berlangsung. Dan jika terdengar suara gemeruh dan kilatan petir di daerah Gunung Gelap, artinya para juara ini sedang bertarung. Walaupun arti gelap ini bukan gelap tanpa cahaya, tapi luas jalan ini memang cenderung sepi dan gelap, yang minim cahaya. Banyak orang ogah melewati jalan ini sendirian, apalagi sore menuju malam. Terutama orang kota atau orang luar garut yang jarang melintasi jalan ini. Karena, kalau melewati jalan ini ketika sore atau malam, luas jalan ini akan diselumuti kabut dan akan menambah mistis jalanan ini. Terlebih lagi, seluruh ruas jalan Gunung Gelap tidak memiliki penerangan jalan. Penerangan jalan hanya datang dari rumah-rumah atau warung di pinggit jalan. Ruas jalan Gunung Gelap ini memiliki panjang sekitar 7 km. Hampir keseluruhan ruas jalan ini berupa pegunungan, hutan, dengan jurang-jurang yang sangat dalam di sisi-sisinya. Secara administratif, Gunung Gelap ini termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Curip, Desa Mekar Bukti. Jalan Gunung Gelap ini dimulai dari gerbang masuk ke Kecamatan Curip, hingga ke perbatasan Negra Sari Cisompet. Gunung Gelap ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Ruas jalan ini sudah dibangun sejak jaman Belanda untuk menghubungkan Garut dan Pamempek, serta daerah-daerah lainnya yang berada di Garut Selatan. Dahulu, Gunung Gelap ini dikenal karena keindahannya di sepanjang perjalanan Jalan Cikajang ke Pamempek. Jalannya mulus, teduh, diapit oleh kereng batu yang kelam dan lembab. Jalan-jalannya selalu basah oleh cetesan air dari berjuta akar seujung jarum. Di bawahnya ada jurang-jurang yang mengangat dalam. Kemegahan bentang alam. Pohon-pohon besar tegak di rereng yang menerus ke lembah. Sekarang, jalan ini sudah tidak semulus dahulu. Aspal jalan-jalan ini seluruhnya sudah rusak, berlubang, dan banyak tambalan. Ditambah, medan jalannya yang berliku-liku membuat melewati jalan ini terasa seperti uproad. Di musim hujan, jalan Gunung Gelap ini juga lebih menantang karena hujan selain menyebabkan lubang jalan yang semakin banyak, tapi juga membuat jalan-jalanan menjadi longsor. Sementara itu, di beberapa sisi jalan, kita bisa melihat warung-warung dengan kondisi yang sudah terbengkalai. Banyak orang yang ogah melewati jalan Gunung Gelap ini, apalagi ketika sore menuju malam. Selain karena jalanannya yang minim pencahayaan, terlebih karena hal-hal mistis. Banyak mitos dan hal-hal mistis yang berkembang tentang jalan Gunung Gelap ini. Pada era Orde Baru, luas jalan Gunung Gelap ini menjadi tempat pembuangan mayat para korban Petrus atau penembak misterius. Petrus ini sempat menghebohkan masyarakat Indonesia di sekitar tahun 1981-1985. Dimana pada saat itu, ribuan orang yang disebut sebagai preman, presidivis, atau para kriminal jalanan banyak yang ditemukan meninggal secara misterius dengan luka tembak di badan mereka. Gunung Gelap merupakan salah satu tempat yang sering dijadikan pembuangan mayat-mayat korban Petrus ini. Mengingat ruas jalan-jalan Gunung Gelap ini berupa hutan lebat, jurang-jurang dalam dengan sungai yang mengalir di bawahnya. Merintas zaman, sampai sekarang jalanan Gunung Gelap menjadi salah satu ruas jalan yang sepi dilalui. Walaupun sekarang kondisi jalanan Gunung Gelap sudah lebih ramai, di pinggir jalan sekarang sudah banyak warung-warung dan rumah-rumah makan yang bisa kita gunakan untuk beristirahat. Ketika malam, warung-warung ini juga akan menyediakan penerangan yang cukup untuk Gunung Gelap. Sekarang, hutan-hutan lebat di sepanjang Gunung Gelap sudah sangat berkurang dan sudah tidak selebat dahulu. Pohon-pohon besar yang berada di pinggir jalan juga sudah tidak sebanyak dahulu. Sebagian lagi sudah ditebang. Jalan-jalan yang dahulu dilalui di saat malam sangat minim penerangan dan gelap. Sekarang, sudah banyak cahaya dari warung-warung dan rumah-rumah yang berada di pinggir jalan. Walaupun demikian, teman-teman yang akan melalui jalan Gunung Gelap, baik siang ataupun malam, selalu berhati-hati dan jangan lupa selalu berdoa. Sekian video kali ini. Jika kamu suka, klik like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar.